Terima kasih Anda masih bersama kami di New Screen Morning. Pemirsa PT Astra International TBK atau ASII tetap akan membagikan dividen kepada para pemegang saham perserawan, meskipun sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Usulan dividen final dan dividen interim Rp27 persaham sedikit lebih rendah dari dividen interim pada 2019 yang sebesar Rp57 persaham. Dikutip dari berbagai sumber, Presiden Direktur PT Astra International TBK Jonny Bunarto-Condro mengungkapkan perserawan tetap akan membagikan dividen walaupun mengalami penurunan pendapatan dan lamba bersih pada 2020. Usulan dividen final dan dividen interim Rp27 persaham sedikit lebih rendah dari dividen interim pada 2019 sebesar Rp57 persaham yang telah dibagikan pada Oktober 2020. Akan menjadikan total dividen pada 2020 sebesar Rp114 persaham, lebih rendah Rp100 dari 2019 yang sebesar Rp214 persaham. Lamba bersaham atau earning per share dasar dan dilusian pun menjadi Rp399 persahamnya turun dari periode 2019 yang sebesar Rp536 persaham. Pada 2020, lamba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan 25,53 persen menjadi Rp18,57 triliun atau setara Rp1,29 miliar dolar Amerika. Sementara pada 2019, ASII merauk lamba bersih Rp21,7 triliun.